Intro Bos, nonton kok film horror sih Ih, serem bos Kenapa nggak tuyul dan bajul Bukannya enjoy, eike malah nggak jadi siun bos Eh, film The Sixth Sense ini walaupun horror tapi asik Tau nggak, film ini tuh masuk ke mana si Oscar om? Eh, nonton nonton aja Gue lo panggil om Gue kan cuma ngasih tau lo, kali aja lo nggak tau Tau nggak, film ini tuh jarang yang buat loh Anak kecil yang bisa ngeliat makhluk halus kan asik itu ceritanya Memang bos, kalo anak kecil pikirannya, visinya itu masih bersih Jadi bisa ngeliat makhluk halus Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, pada nyantai nonton VCD nih Iya tante, filmnya bagus Hah, gimana kabarnya om Edi sekarang? Udah sehat? Eh, begini, om Edi itu terpaksa masih harus dirawat seminggu lagi kira-kira Supaya kesehatannya tuh bener-bener pulih gitu Iya, kasihan deh, istrinya tiap hari harus bulak-balik terus ke rumah sakit Terus, mana pembantunya minta berhenti lagi Eh, gimana sih? Orang lebih kesusahan malah minta berhenti Bayar pembantu ini Gini, itu kan pembantunya tiap hari main berdua sama Aldo Terus katanya pembantu itu, menurut pembantu itu, si Aldo itu bisa ngeliat makhluk halus Pembantunya ketakutan minta pulang Gitu Bos, kayaknya si Aldo ini punya indera ke-6 Bos Si Aldo di rumahnya nggak ada yang jaga dong Selama ibunya tuh terus tiap hari bulak-balik terus ke rumah sakit Nah, tante sih nyaranin agar si Aldo dititipin aja di rumah ini Jadi kan ada yang ngurusin, ada juga yang perhatiin, iya kan? Sudah seminggu mayatku ditemukan Tapi keluargaku dan polisi belum menemukan pembunuhnya Oh, aku harus bicara dengan orang yang mau menolongku Hai Assalamualaikum 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 Ini Aldo Ini udah gede jadi pangling Aldo kan udah kelas 1 SD, mbak Tapi ini lagi libur Oh gini Yang kamu tolong bawain tasnya Aldo ke atas ya Oh iya tante Terus si Jun mana yang? Ada di kamarnya tante di atas Oh Aldo sekalian main ke kamar Mas Jun dah Ada sekalian kamu nantain Aldo ya, Miam Ya, rest deh PRnya Tuh kan Untung Eka ingetin bos supaya ngerjain PR Kalo enggak kan keasihkan nonton PCD sama main play station Mas Jun, nih Aldo nya udah nyampe mas Om, Aldo udah dateng tuh Yam, suruh masuk aja Yam Eh, Aldo Loh, itu siapa Mas Jun? Emang disini ada siapa? Itu, orangnya tinggi besar Pake baju kayak orang harap Wah, bos Ternyata si Aldo bisa ngeliat Eka, bos Loh, kamu ngeliat siapa dong? Aduh, Aldo mencap kabur lagi Aduh om, ini bisa berabe om Jangan-jangan nanti si Aldo cerita-cerita kalo di rumah ini ada jin lagi Aduh, gimana nih? Kalian kenapa sih? Aduh, iya bingung deh tante Masa Aldo bilang di kamar Mas Jun ada orang tinggi besar pake baju model timur tengah Padahal iya meliat gak ada apa-apa kok tante Mungkin si Aldo ngeliat jin kali tante Ah, kamu deh Hen, ada-ada aja Aduh, yaudah deh Kalian mendingan ajak Aldo main sepeda di taman depan Kayaknya sekarang terpaksa om jin harus ngungsi om Selama si Aldo ada di rumah ini Ya sebaiknya gitu aja dulu ya bos ya Sebab kalo Eka masih disini terus Jangan-jangan si Aldo gak berani masuk rumah ini bos Tapi jangan ngungsi ke negeri jin ya Fungsinya ya ke awan kek atau kemana gitu Soalnya kan kalo pulang ke negeri jin Om jin bilang sebentar gak taunya dalam hitungan manusia disini Udah berbulan-bulan lagi Eka cuma mau santai di awan Tapi kalo bos perlu mendadak just call me ya Kayaknya sih gitu om Eka cabut dulu ya bos ya Jun, kamu di dalam Jun Iya pak, masuk aja Tadi tanda Nova nelpon katanya Si Aldo cerita Dia bilang ngeliat ada orang tinggi besar Pake pakaian kayak model timur tengah di kamar ini Iya pak, iya Tapi si Ijem yang nemenin Aldo gak liat apa-apa tuh pak Iya Mungkin si Aldo aja yang ngeliat orang itu ya Mungkin Tapi kamu gak usah takut ya Kadang-kadang suka ada itu jin yang berseliburan di sekitar kita Ya jangan takut ya Ya udah pak, iya iya Eh papa, abis pulang tante udah kemana-mana lagi Eh papa mesti terpaksa ke rumah sakit lagi Karena ibunya Aldo tadi nelpon Dia perlu mau minjem duit buat nulus obat Oh gitu Kalo gitu Jun ikut ke rumah sakit ya pak Jun kan belum nengok komedi Boleh, ayo Ini dia Ini dia Kasian juga sih Aldo Tapi gue penasaran Apa bener ya dia bisa ngeliat arwah gaib Mbak Henny, tante itu siapa? Tante Gak ada tante siapa? Itu di belakang Mbak Henny, mukanya serem Kamu ini ngaco deh Gak ada siapa-siapa kok di belakang Mbak Henny Mau apa kamu? Percuma wanita ini tidak bisa melihatku Aduh kok bengong sih Udah main aja sana gak ada siapa-siapa di belakang Mbak Henny Haaa Anak kecil Kamu bisa melihat kehadiranku Jadi kamu bisa menolongku Jangan Hei, kamu kenapa? Aduh janjian gak tahu beneran lagi Aku bukan ingin menakut-nakuti anak kecil itu Tapi dialah satu-satunya jalan buat menangkap Orang yang sudah membunuh dan memperkosaku Aldo, Aldo, kamu kenapa? Kok dateng-dateng lari ketakutan? Aduh takut tante Aduh Eh Aduh Aduh tante dikunci awal tante dari dalam Aduh Aduh sayang Buka pintunya ya Ini kan ada tante Nova Tante Di luarannya tante serem Hah? Tante serem Aduh 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 di dalam ya? Iya Kayaknya dia abis melihat hantu beneran ya Tante Hah? Hantu beneran Mbak Henny Hantu Aduh Mbak Henny jangan takutin diem dong Aduh Aduh Aduhnya moji pintu Tadi dia bilang dia melihat tante serem disini Hah? Jangan-jangan dia melihat hantu perempuan lagi Aduh 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 dan tidak akan mencelakai kamu tante siapa nama Tante Rina nanti kemari ingin minta tolong sama kamu nama kamu siapa saya Aldo Aldo Tante Rina memang sudah meninggal arwah Tante Rina tidak akan tenang sebelum pembunuh dan pemerkosa Terima kasih 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 Terima kasih